Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Welcome back to my channel, English with Fanny. Nah, di video ini saya akan membuat contoh kalimat untuk menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Di video kali ini kita akan belajar bahasa Inggris. Nah, kita belajar apa ya hari ini? Buat teman-teman yang penasaran, kita mau belajar apa? Ayo kita simak video berikut ini. Itu seperti contoh sederhana, kita membuat kalimat tentang sesuatu yang akan datang. Nah, bagaimana contoh kalimatnya? Apakah dia sedang makan sekarang? Apakah dia, laki-laki itu, sedang makan sekarang? Bentuk present future tense-nya gimana? Is he eating now? Is he eating now? Linda sedang menulis buku sekarang. Linda sedang menulis buku sekarang. Bagaimana cara membuat present future tense-nya? Seperti ini. Linda is writing a book now. Kalimat contoh yang ketiga. Misalnya, seperti ini. Alex sedang bekerja di kantornya. Nah, bagaimana bentuk present future tense-nya? Alex is working in his office. Yang keempat, misalnya, pertanyaan seperti sederhana. Apakah Fanny sedang menyanyi? Apakah Fanny sedang menyanyi? Bagaimana present future tense-nya? Seperti ini. Is Fanny singing? Is Fanny singing? Yang kelima, misalnya. Apakah adikmu sedang tidur? Apakah adikmu sedang tidur? Bagaimana present future tense-nya? Seperti ini. Is your brother sleeping? Is your brother sleeping? Yang berikut. Nomor 6. Nomor 6 ya. Misalnya, kita ingin mengatakan seperti ini. Fanny sedang bermain basket. Fanny sedang bermain basket. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Fanny is playing basketball. Nomor 7. Or nomor 7 ya. David sedang menelpon ibunya. David sedang menelpon ibunya. David is calling his mother. Atau David is calling his mom. Kalau kita mau singkat, his mom. Yang ke delapan, nomor 8. Wati sedang memesan makanan. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Wati is ordering a meal. Wati is ordering a meal. Gampang kan? Teman-teman, demikian contoh delapan yang dapat saya berikan. Bagaimana kita dapat membuat contoh kalimat di dalam bahasa Inggris. Atau bahasa lainnya kita menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris bentuk dari present future tense. Present future tense berarti sesuatu yang sedang dikerjakan. Dan itu bisa dalam bentuk yang akan datang. Atau direncanakan. So, kalian bisa sangat mudah untuk mempelajari contoh-contoh kalimat tersebut. Oke guys, in this video I hope you understanding about what I'm saying. And I hope you can teach it well. And if you have the question, you can text me below on kolom komentar. Dan tentunya kita belajar bersama. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya. Jangan lupa dukung dengan memberikan like, comment, dan subscribe tentunya. Dan buat kalian yang ingin belajar tentang bahasa Inggris itu kemula. Kalian bisa mengikuti video saya yang lainnya. Sehingga kalian tidak bingung lagi tentang materi-materi di dalam bahasa Inggris. And thank you so much for watching my videos. And see you in the next video.